assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di teknologi dan trik elektrik yang benar-benar kita selalu dalam keadaan sehat selalu Hai yang tuh video kali ini saya akan memberikan tutorial atau melakukan ujian secara sederhana pada sebuah alternator ini pengujian kali ini saya menggunakan beberapa media yaitu alternator dengan daya 12 kW ya satu pas ini ya kemudian pengujian ini menggunakan air garam ini sudah saya campur air garam ketika kita melakukan ujian ini sebaiknya kita menggunakan alat penunggir atau APD dengan sepatu ya kemudian untuk ujian juga harus hati-hati karena tegangannya tinggi dan juga untuk pengujian kali ini dibutuhkan nyali juga ketelitiannya Oh ya untuk alat ukurnya kita gunakan tang amper atau parameter kemudian juga voltase nya kita ukur dengan menggunakan digital digital volmeter atau disebut juga dengan multitester digital jadi kita tahu tegangan yang digunakan atau yang kita uji Hai untuk tegangan yang kita uji ini ini karena bulinya tidak sebanding ya di motor itu bulinya lebih besar daripada di alternatornya atau di namanya lebih kecil jadi RPM nya lebih dari 1500 karena untuk tipe ini alternatornya itu di tegangan di Hai tegangan di 220 voltnya itu harus RPM 1500 tapi karena melebihi dari 1500 RPM maka tegangannya bisa offer kemudian untuk waktu pengetesan ini saat dilakukan beban ya RPM nya menurun di alternatornya jadi tegangannya 220 volt dan arus yang terbaca disitu sekitar 20 ampere jadi di sekitar 5 kv untuk pengujian kali ini untuk pengujian lebih besar bisa menggunakan atau bisa menambahkan air garam agar arus bisa lebih dari 20 ampere atau harus bisa lebih naik ya iya alasan saya menggunakan air garam untuk pengujian karena mungkin teman-teman agak sulit mencari yang lebih selain dari air garam ini atau bebarnya tidak harus menggunakan beban yang aktif jadi pakai air garam ini jadi pakai air garam ini lebih simpel untuk pengujiannya Oh ya untuk genzet sendiri apabila kita menguji kekuatan atau hadal dari headset bisa menggunakan air garam ini untuk pengujian bubannya jadi sanggupnya genset sampai beberapa kv-a bisa menggunakan air garam seperti ini tapi lebih bagus menggunakan loadbank tapi mungkin harganya lebih mahal kalau ini kan lebih murah dan ekonomis tapi tentu harus hati-hati itu melakukan pengujian seperti ini karena tegangan yang dihasilkan ya dari alternator rupa yang tinggi itu sampai 300-an ya kalau rpf-nya tinggi kalau standar aja masih 220 ini adalah salah satu contoh ya menggunakan beban langsung yang berupa pompa jadi bebannya untuk pengujian genset atau pengujian alterator menggunakan pompa langsung jadi tegangan yang digunakan itu 220 220 volt dengan arus 5 amper jadi sekitar 1 kv-a lah untuk pengujiannya Hai jadi kalau menggunakan pompa langsung ya memang harus ada perangkat aktifnya ya seperti pompa bisa jadi bor atau yang lainnya jadi pengujiannya kalau menggunakan air garam cukup air garam itu aja lah yang diperlukan Hai nah selebihnya Hai dan kita perlukan itu Oh iya Hai indikator indikator lah seperti itu penguat voltasi dan juga arus jadi saat pengujian itu seperti itu ya harus disiapkan berbeda dengan pengujian yang seperti ini Oh iya ini pengujiannya menggunakan beban langsung beban langsung dari sebuah pompa ya pempa celup ini Oh iya sedikit informasi ya untuk melakukan pengujian menggunakan air garam itu tuh campur yang pertama itu jangan terlalu banyak untuk mencapai darah ke dalam air ini Hai karena untuk pengujian itu Hai semuanya mungkin dilakukan secara bertahap bertahap sesuai dengan spek dari alternator atau genset yang akan kita uji jika langsung banyak Hai kebanyakan langsung tinggi jadi kita nggak bisa melakukan pengujian secara bertahap hai hai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton